Kembali bersama kami, pemerintah kembali mendatangkan 5 juta dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Kedatangan vaksin tahap ke-50 ini merupakan bagian dari program percepatan vaksinasi nasional untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Indonesia kembali kedatangan vaksin jenis Sinovac. 5 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi tiba di Bandar Soekarno-Hatta. Terhitung sejak kedatangan vaksin pertama pada Desember 2020, secara keseluruhan Indonesia telah menerima sekitar 225,4 juta dosis vaksin dalam berbagai merek. Masyarakat tidak perlu ragu atau khawatir untuk menerima vaksin. Semua merek vaksin berkhasiat untuk melindungi masyarakat oleh karenanya tidak perlu memilih-milih dan vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia pada saat ini. Pemerintah Indonesia selalu menjaga keamanan, mutu, dan khasiat untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin yang disediakan untuk masyarakat Indonesia telah melalui proses evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia dan para Ahli. Tim Liputan Ainews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.